Rebutan deklarasi dukungan Kofifah antara dua paslon, sedangkan Kubu Anis K. Imin Akui tak butuh. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa masih belum menentukan deklarasi Kapres-Cawapres yang ia pilih di Pilpres tahun 2024. Kofifah Indar Parawansa, dianggap mewakili toko NMAU yang juga bisa merawat banyak suara di Jawa Timur, sempat digadang-gadang masuk bursa Cawapres. Nyatanya Kofifah hanya dinantikan deklarasi dukungannya, dua kubu paslon Capres-Cawapres pun mengaku sudah mengklaim dukungan dari Gubernur Jawa Timur itu, yakni Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, serta Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, dikutip dari Warta Kota. Ketua DPPP DE Perjuangan PDIP Jarod Saiful Hidayat mengatakan, peluang bergabungnya Kofifah semakin kuat, kita akan mengajak toko sebanyak-banyaknya untuk memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud, kata Jarod, saat ditemui di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Senin 30 Oktober 2023. Jarod mengklaim, dukungan Kofifah itu akan berlabuh ke Ganja, lantaran ada kedekatan, bu Kofifah sama kita dekat banget, jadi kedekatan-kedekatan ideologis, kedekatan historis itu menjadi penting jadi gitu, jelasnya. Sementara dikutip dari Tribun News, Kubu Prabowo Gibran melalui Wakil Ketua Umum PIN Viva Yoga mengatakan, dukungan dari Jawa Timur sudah banyak dikantongi, Viva mengungkap Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka juga didukung toko maupun toko NAI. Mereka siap memenangkan Prabowo Gibran di Jawa Timur, Pak Prabowo juga didukung warga NAI, kata Viva Yoga, Senin 30 Oktober 2023, ada Kiai Habib Lutfi, Gus Miftah, dan beberapa kaya lainnya, dan ini menunjukkan bahwa kecerdasan politik utamanya orang NU itu, sejak awal mereka bebas untuk menentukan pilihannya kemana, dan semuanya baik-baik saja, dan tidak ada masalah. Katanya, selain itu, ia juga telah mengklaim dukungan dari berbagai tokoh termasuk Kofifah. Di Jawa Timur banyak tokoh-tokoh yang mendukung Pak Prabowo baik dari kalangan NU maupun dari kaum nasional lainnya, ada Pak Gekarwo, Kofifah, Emil Darda, dan beberapa kaya lainnya. Jadi hal yang patut untuk dicatat juga Pak S.B. Hikan, juga dari Jawa Timur, sambungnya hal berbeda justru datang dari kubu Anies Basudan Muhaimin Iskandar Caimin. Melalui Caimin, ia mengaku tak butuh suara deklarasi dari Kofifah Indar, dikutip dari Kompas.com. Caimin optimis akan tetap memenangkan suara di Jawa Timur tanpa Kofifah. Pokoknya kita akan kerja keras, tidak bergantung pada orang per orang. Ungkapnya dalam kegiatan diskusi bersama buruh rokok di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin 30 Oktober 2023. Ketua Partai Kebangkitan Bangsa itu menyebut akan bergantung harapan dan energi masyarakat. Perubahan nasib itu adalah sel yang kuat. Tidak ada yang sengit, yang penting akan menang. Muhaimin menang, tuturnya.